Meski sudah ditahan karena terlibat kasus narkoba, seorang anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur nekat menyelundupkan sabu-sabu ke dalam rumah tahanan kepolusian Resor Kota Samarinda. Sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam tahu goreng yang diantar saat jam besuk atas pesanan tersangka dari lapas narkotika Samarinda. Anggota DPRD berinisial RS ini kembali berurusan dengan hukum. RS Tahanan Polresta Samarinda diperiksa petugas Satuan Resor Senarkoba karena diduga tersangkut kasus penyelundupan sabu-sabu ke dalam tahanan. Ia diperiksa bersama tujuh rekannya, yang salah satunya perempuan. Dari tangan tersangka, polisi menyita 5,22 gram sabu-sabu di dalam tahu goreng dan tiga unit telepon seluler. Petugas penjaga tahanan Polresta Samarinda menemukan tahu goreng berisi sabu-sabu tersebut yang merupakan pesanan RS. Saat dilakukan penyelidikan, ternyata narkoba itu dipesan dari narapidana lapas narkoba Samarinda. Namun RS sempat membantah tuduhan memesan sabu-sabu. Ia menyebut, hanya diminta mentransfer uang oleh rekannya sesama tahanan dan tidak mengetahui untuk dibelikan sabu-sabu. Jadi gini, harus dibayar kes di dalam? Langsung dibayar kes. Tapi untuk apa, untuk apanya tidak tahu? Enggak, enggak salah. Barang itu memang didatangkan oleh si suruhannya Ari Berdana maupun dari si Muhammad Fauci yang tujuannya untuk diantar ke Pores. Ya, diantar ke Pores. Nah, itu adalah pesanan atau barang yang dibeli oleh seorang tahanan juga atau sama robet. Sebelumnya, pada 19 September lalu, RS Deringku sedang menggunakan sabu-sabu bersama rekannya Aka di sebuah tempat karaoke di Kecamatan Samarinda Ilir. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1,90 gram sabu-sabu yang dilengkapi alat isap. David Andriawan, Samarinda